Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di video saya tentang tutorial AutoCAD Oke kita akan lanjutkan kembali materi kita materi tentang AutoCAD ya di video sebelumnya kita sudah menggambar struktur bawahnya dari bagian potongan itu sendiri Oke baik kita akan melanjutkan kemarin kita sudah menyelesaikan untuk detail potongan fondasinya seperti ini ini turun 5 cm kemudian ini untuk fondasi teras belakang nanti kita kita ini pakai fondasi fondasi Rolak ya ini nanti pakai fondasi Rolak saja untuk di bagian ini ya jadi ini nanti ini juga elevasinya akan turun ya sama dengan ini ya ini ke sini Oke ini sudah cocok ini kita turunkan 5 cm ini ada ini batas kita potong dulu ya ya kita potong dari sini ini adalah merupakan garis proyeksi ini bisa kita panjangkan ke sini garis Oke teman-teman sekalian ini turun 5 cm ya ini kita turunkan 550 ya oke 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 ini agak melengket sedikit ini kita turunkan ke sini oke di sini fondasi Rolak ya kita kita rencananya fondasi Rolak seperti ini kita posisikan ke sini ya anggaplah posisi fondasi Rolak itu sama dengan ini ya kita membuat seperti itu kira-kira ketinggiannya 40 cm ya saya buat dulu di sini garis Rolak itu fondasi kayak pasangan batu ya peran satu teman-teman bisa mencari di internet apa apa itu fondasi Rolak ini saya buat ketinggian fondasi Rolak nya 40 cm ya kira-kira setinggi ini Rolaknya ini saya akan memposisikan di sini oke ini saya tarik ke atas ya di sini batasnya saya akan trim batas ini saya buang juga saya potong ini saya potong oke trim lagi ini batas eh oke Rolaknya kira-kira seperti ini ya ini kita buang tuh bagian ini saya buang ya oke ini saya batas ini batasnya baik ini saya tarik ke sini kita naruknya baik batasnya di sini oke saya potong seperti baik kira-kira seperti ini untuk fondasinya ini turun ya sama kemarin elevasinya ini turun 5 cm ini 20 ya 10 oke eh sekarang sudah eh selanjutnya saya akan membuat ketinggian dari lantainya kemarin kita buat 3 meter dari elevasi 0 ini adalah elevasi 0 nya saya akan offset ke atas 3 meter 3000 sejauh ini oke ini adalah posisi 3 meternya baik saya akan lihat semua seperti ini oke sekarang kita semua menyelesaikan lantai 1 dulu ya sebelum kita ke lantai 2 kita selesaikan dulu di bagian ini oke kita akan melihat lagi ini dinding sudah selesai dengan struktur baru sudah dinding lantai 1 kita akan ini sedikit kita tolongkan kalau terlalu jauh kita tidak terlalu jauh melirik ini juga ada terpotong plat ya saya akan fokus dulu ke pintu ini pintu ada terpotong pintu kemudian jendela Oke saya akan lihat pintu yang terpotong ini pintu depannya ini kita kesini kan di bagian sini terpotong kita ambil di tengah sini eh kemudian di sini eh kemudian di sini ini adalah elevasi nolnya ya semoga sama ya harusnya disitu oke sudah cocok nah ini kita jadikan yang trim batas ini jadi pembatas ini juga jadi batas ini semua jadi batas tersebut ini oke sekolah menjadi pembatas ini juga ini jadi pembatas kontak saya buang ini dibuang ini saya buang oke ini dibuang baik sini posisi pintu teman-teman kalian ini saya buang kesini ini juga oke ini adalah pintu kesini nanti bisa dimodelkan untuk pintunya misalnya berapa ke dalam nih ini bisa dilengkapi nanti detailnya teman-teman ya kemudian kita lihat lagi ini setelah pintu terpotong kita lihat lagi di sini Hai Oke ada jendela belakang jendela belakang kita lihat ini di posisi ini ya terpotong kita kita pereksikan Excel horizontal ini ya terpotong ini ada yang di sini oke ada yang ini juga sama ini ini juga bisa nanti kita pereksikan Oke ini saya buang trim ini semua jadi batas seperti ini ntar ini saya saya buang di sini ini saya buang ini saya potong ya atau kita jadi bagian batas ini batasnya kemudian ini juga batas yang tersebut di sini seorang sini kita potong oke bisa kita pereksikan lagi di sini misalnya kita ingin lebih detail saya selagi Excel horizontal tidak bisa ambil lagi ini kemudian ambil kita lagi ke sini oke dan ini adalah kacanya seperti itu kemudian oke nah ini saya buat kedalam tiga wanya 30 Hai ke daun jendelanya seperti itu trim ini batasnya modern ini juga jadi batas poinnya potong di sini kita potong dipotong ini dipotong Oke Oh sorry trim ya ini batas kita buang trim ini batas berduanya kita buang ini sama ini Oke 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 nah kita bisa membuat ini adalah daun jendelanya kita bisa membuat kacanya di sini ini ada kaca seperti ini ya oke kacanya ini seperti ini bisa kita tidak lebih modifikasi lagi seperti kira-kira teman-teman untuk potongan apa tuh potongan jendelanya ya sekarang oke sudah nanti satu sekarang ke tangga lagang lihat tangganya disini 123456789 ya ini terlihat 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 tangga kita buat setel pertikal Oke batasnya disini Hai baik ketinggian tangganya tiga meter ya jadi tiga meter ini kita saya obses ke atas ini untuk ketinggian tangga 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 tangganya saya buat 20 ya Hai ini dua setengah ini lebarnya ya hai 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 oke ini untuk lebar pinjakan ini ini 30 senyumnya ya oke ini 30 seperti ini untuk kemudian untuk ketinggian bintang anak-anak tangganya saya buat 20 oke ini saya obses 20 oke 20 ya 200 200 200 seperti ini oke Hai mau 20 Hai ini anak tangganya obses 200 Hai Oke seperti ini 1 2 2 3 3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oke ini kita potong dulu trim ini batasnya kita buang disini oke nanti nih kita ke Hai baik bordesnya kita lihat lebar bordesnya ya naik kesini ya naik kesini bordes ini kita bisa lihat Hai seperti ini Hai ini 80 800 ya ke-1 oke 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 saya obses 800 800 Hai kek-1 eh hai 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 saya buat dulu saya obses tebal lantai nya sebuah 12 oke seperti ini ini adalah tebal lantainya Oke jadi nanti dia akan belok di sini tonton sekalian XL vertikal ya seperti ini bloknya Oke soalnya disini masih ada satu ya ini kita copy kan nanti tangganya cukup oke nah disini lagi kita akan menghitung kenaikan nanti wordless ya 12 ya 12345789 Oke sekarang ini saya buat lain ke atas di sini tingginya 20 oke sini X20 Oh sorry ini 200 ya Oke ini Oke ini saya tinggal copy copy saja ini ke sini nih ini harus pas ya oke ini pas 20 disini naik ke atas oke oke ini saya buang baik jadi nanti ada naik ke sini ya Oke ya tangganya struk tangganya seperti ini nanti kita bisa buat relingnya ini ya misalnya anda reling seperti ini misalnya dari link seperti itu oke saya buang batasnya disini oke 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 seperti ini kita ada oke oke kira-kira tingginya satu meter sini ya nanti kita bisa buat tok relingnya ke sini ini kalau kamu mau buat ini karena nanti kita akan selesaikan di bagian itu Oh eh nanti ada ke sini reling ini satu meter nanti relaynya kita buat sejauh 80 kira-kira 80 800 ya baik oke kerendahan kita buat sampai di sini tinggi 1 meter ya nanti tingginya untuk railing nanti kita modifikasi ini untuk terakhir oke nanti sementara seperti itu di bagian ini ya saya buang dulu atasnya trim oke baik untuk rencana baloknya di sini ya untuk balok lantainya saya buat 1530 saya akan buat balok di sini orang sementara 15-30 ini 150,300 oke seperti ini nanti kita bisa buat ken ini nantinya oke oke disini juga ya kelihatan bloknya tetap oke seperti itu maksudnya teman-teman sekalian oke baik sekarang yang ini ada balok di sini ya ini bisa dibuat seperti oke 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 nah sekarang nah sekarang ini ya nanti ada plafon nanti juga akan turun plafon disini nanti satu kita coba cek lagi disini ada plat yang terpotong nanti satunya ya coba kita berhasilkan platnya xl rental plat ini ya ada platnya terpotong kita ambil disini oke kemudian xl vertikal kita lihat batas plat yang terpotong disini oke ini batasnya batas platnya oke cocok ya jadi sama ini posisinya kita batas platnya ini batas plat oke cocok oke ini adalah batas platnya oke ini ini garis apa ini garis jendeng ya trim disini sebuah ayo 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 yang terpotong sekarang ke lantai 2 sekarang ke lantai 2 kita buat kita cuci dulu klik di kita prenduk ini ini Oke ini sudah ada model-model ini belum koreksikan nih disini nih soalnya Oke baik sudah kita buat ketinggiannya juga 3 meter ya Oke potongan Oke sudah mulai terlihat teman-teman sel vertikal di sini ada kemarin perencanaan balkon ya coba saya lihat disini Oh iya saat koden sini ada garis-garis jending ya kemarin ada perencanaan balkon kita akan koreksikan balkonnya ini ya Nah ini dia XL warna kita buat seperti ini ini yang terpotong ya Oke baik Oh kayaknya kita ada hai 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 baik ini saya buang ini masuk ya oke oke batas balkonnya kemarin keluar kita buat keluar kemarin berapa ya ini ada balkon dari dinding kita coba cek nih ya Hai 925 ini dari Hai coba kita lihat Hai 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 koreng lupa ya Oh ya agak 925 keluar Hai cara balkonnya disini Hai Excel vertikal ini keluar 925 Oke ini adalah batasnya trim ke-10 sewang trim lagi ini trim ntar ini dibuang ini kita buang kita buang oke 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 kira-kira seperti ini ya pas nempel disini kalau boleh kita sejajarkan dengan lantai nanti tampak nanti mengikut dipotongan ya oke untuk kita profil kita sejajarkan saja seperti ini oke oke baik kemudian XL vertikal dinding ya ada sedikit yang terlihat dindingnya di atas ini oke 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 ini trim ini batasnya dashboard ini baik ini juga kontennya kita potong oke sudah ya sudah hampir selesai potongannya coba kita lihat reling ada ndak reling nanti relingnya coba kita lihat Oh ini reling seperti ini saja ya berarti cuma dua ada reling ada reling yang terpotong coba kita klikkan slh ini kesini sama ini hai oke kemudian ini kemudian ada kotak masuk ke dalam ini se-level top 50-50 ke dalam Oke kita buat 50 seperti ini ya ini juga oke 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 ini dipotong oke seharusnya ya kita teruskan ke bawah sih oke 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 seperti ini reling nanti tinggal nanti kita tinggal membuat kuda-kudanya ini baloknya juga kita bisa buat 15-20 ya 15-20 ini kalau sama ukurannya kita tinggal ambil aja ini 15-20 saya kopikan saya buat sama 15-20 baloknya ini saya grup ya ini saya tinggal kopi kesini ini juga di kopikan pasang disini ya oke 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 Ini sudah hampir sudah saya potongannya kita akan rempukkan semuanya ini oke sudah dinding kamar Oke eh jadi video berikutnya kita akan membuat ini ke lantai 2 Oke di video berikutnya nanti kita akan selesaikan semuanya termasuk dari ini ya lantai Oke saya kira Sontara cukup video berikutnya kita akan lanjutkan materinya terbaik terima kasih